selamat menikmati ini bahannya udah aku siapin seperti ini ya teman-teman karena ya maklum gak ada yang pegang HP ini bener-bener harus seperti ini kalau enggak gak bisa teman-teman jadi ini bahan-bahannya ya disini aku udah siapin 3 3 pisang ya aku pakai pisang ambon dan udah aku ancurin seperti ini lalu disini ada tepung aku pakai tepung ini teman-teman segitiga biru aku selalu pakai ini ini ada 13 sendok makan lalu disini ada minyak goreng ini 13 sendok makan juga dan disini aku gak mau manis-manis ya karena pisangnya menurut aku udah manis seperti aku juga disini aku udah siapin 3 butir telur ayam gak aku pecah sekalian dan ini aku pakai 8 sendok makan gula pasir ini juga aku udah siapin jelas gak ya ini ada sejumput garam ini setengah sendok teh vanili bubuk ini baking powder setengah sendok teh dan ini baking soda setengah sendok teh juga oke teman-teman sekarang aku mau mix ini ya telur sama gula pasir kita hancurin sampai tercampur rata ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini teman-teman lalu kita masukin pisangnya ya di posisi yang di pinggir biar enak nuangnya seperti ini lalu kita aduk rata ya teman-teman ini bikin kue sangat-sangat gampang ya menurut aku teman-teman bisa coba di rumah ya dan bahannya juga gampang nyarinya gak susah-susah banget dan ini anak-anak majikan aku seneng banget teman-teman makanya aku juga suka sih umat di dapur beraktifitas terus di dapur aku seneng banget memang hobi ya orang kalau gak hobi mau dimanapun juga lancar-lancar aja ngerjainnya ya setelah seperti ini teman-teman kita masukin tepungnya ya tapi jangan lupa ini dicampur aja seperti ini kita aduk-aduk lalu kita ayak ya teman-teman kita ayak masukin ke sini oke karena aku gak bisa pegang HPnya jadi aku pause dulu ya seperti ini teman-teman kita ayak sampai habis ya oke lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini teman-teman cantik ya terakhir kita masukin minyak goreng lalu aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman minyaknya sama adonannya ya jangan sampai seperti ini minyaknya belum rata terus kita kukus gak boleh ya oke teman-teman jadi setelah daun aku taruh sini karena aku gak punya tempat ya untuk ngukus kayak apa kakak-kakaknya yang cakep-cakep itu aku disini nyari tuh belum ketemu teman-teman maksudnya mau beli gak ada jadi ini pakai box ini tapi ini boxnya keren ya dibuat ngukus boleh dibuat ini kelebihannya banyak jadi aku pakai ini aja ya terus itu airnya juga udah aku panasin menunggu apa mendidih dulu ya teman-teman oke jadi nanti kalau mau ngukus teman-teman biasanya kan ada babelnya itu jangan lupa dihentak-hentakin gini biar babelnya pecah ya biar gak bergelombong nanti kuenya oke oke ini airnya udah mendidih ya teman-teman tuh sekarang kita masukin deh bismillahirrahmanirrahim aku biasanya kalau ngukus ini ini aku taruh tengah ya mungkin sedang sedikit-sedikit gitu terus aku kukus 40 menit biar lebih tanah ya teman-teman sebenarnya 35 menit udah oke tapi aku selalu lebihin sedikit biar lebih tanah oke kita tunggu sampai mateng ya oke teman-teman ini udah mateng ya tuh oke aku ambil lap dulu ini dia hasilnya teman-teman mantep banget ya yuk kita potong kita lihat dalamnya ya seperti apa matengnya sempurna atau gimana tuh jadinya seperti ini teman-teman yuk kita potong ya ini dia hasilnya teman-teman ini mantep banget teman-teman wajib coba ya bahannya gampang banget dan murah ya bismillahirrahmanirrahim manisnya juga pas kalau menurut aku ya jadi gulanya segitu aja pas tapi kalau buat teman-teman suka manis boleh ditambah lagi 2 sendok atau 1 sendok makan oke oke teman-teman makasih sudah nonton video aku jangan lupa like komen juga subscribe-nya ya akhir patah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat